Saudara, karena memang keadaan miskin itu bisa berbahaya bagi keadaan dan kesehatan fisik maupun spiritual manusia. Orang itu kalau sangat miskin, akhirnya dia itu bisa menolak Tuhan, saudara ya, karena orang miskin itu tidak enak. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 30, saudara ya. Amsal 30, saya ingin kita sama-sama membaca. Mulai dari ayat yang ke-7 ya, Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 saja ya. Amsal 30 ayat yang ke-7, Firman Tuhan berkata begini, Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Wah, saudara kalau kita lihat di sini ini satu permintaan yang sangat penting ya. Dia berkata, Dua hal yang aku minta kepadamu, dua hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, ayat 8, yang pertama saudara, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi di sini saudara ya, dia meminta dua hal kepada Tuhan, yang pertama dikatakan, Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku yang kedua kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita tahu bersama, kitab Amsal 30 ini ditulis oleh seorang, Kalau sudah baca di sana, judul perikopnya, perkataan-perkataan Agur Biniyake. Memang tidak terlalu jelas saudara, di Alkitab dituliskan asal-usul dari perkataan ini. Dan tidak banyak yang diketahui tentang tokoh ini, bahkan kita jarang sekali membaca dan jarang sekali mengetahui. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang baru kali ini tahu tentang Agur Biniyake. Amsal 30 ini adalah perkataan-perkataan dari seorang yang bernama Agur Biniyake. Tetapi ini adalah tidak terlalu banyak diketahui tentang Agur ini, Kecuali yang diketahui bahwa dia ini adalah seorang guru yang bijaksana. Dan mungkin dia berasal dari kerajaan Lemuel. Jadi saudara dikatakan bahwa Agur Biniyake. Dia berkata, ada dua hal yang aku mohon kepada Tuhan sebelum aku mati, jangan kau tolak itu dia bilang. Apa dua hal penting yang dia minta kepada Tuhan? Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kalau kita lihat di sini sangat luar biasa sekali saudara ya. Di saat semua orang meminta sesuatu kepada Tuhan. Orang meminta jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Tetapi Agur Biniyake ini meminta sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, dua hal yang aku minta kepada Tuhan dan jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Iya, dia sangat luar biasa. Dia meminta sesuatu yang tidak lasim. Dia bilang yang pertama, yang terutama yang dia minta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kenapa saudara? Karena orang yang berbohong, orang yang hidupnya curang itu pasti juga tidak akan berbahagia. Kalau kita jadi manusia, kita hidup curang, kita hidup berbohong. Saudaranya, aduh itu adalah penghalang berkat dari hidup manusia. Kecurangan dan kebohongan itu adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mari kita berdoa supaya dalam hidup ini kita tidak kebanyakan bohong, tidak kebanyakan berlaku curang kepada orang. Karena apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Makanya Agur berdoa Tuhan yang pertama aku minta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kita biar juga ini menjadi doa kita hari ini, kita berkata Tuhan jauhkan dari hidupku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan aku menjadi orang curang dan jangan biarkan aku menjadi orang pembohong. Apa itu curang? Curang itu ya tidak jujur, ya hampir sama juga. Curang itu ya merugikan orang lain, berbuat curang itu merugikan orang lain. Lalu yang kedua dia berkata, yang kedua jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Di saat semua orang berlomba-lomba untuk kepingin kaya, dia berdoa jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa saudara? Karena memang keadaan miskin itu bisa berbahaya bagi keadaan dan kesehatan fisik maupun spiritual manusia. Orang itu kalau sangat miskin akhirnya dia itu bisa menolak Tuhan saudara ya. Karena orang miskin itu tidak enak, akan berpengaruh kepada kesehatan mental dan juga spiritualnya saudara dan juga fisiknya. Sebaliknya menjadi kaya itu juga bukan jawaban bagi semua orang. Karena ada orang juga tidak tahan ketika dia kaya, dia malah jatuh di dalam pencobaan. Makanya saudara agur berdoa Tuhan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan itu yang paling tahu porsi manusia itu. Tapi kalau manusia itu terus gigi berusaha untuk menjadi kaya, bisa gak? Bisa dia jadi kaya ketika dia berusaha dengan kekuatannya. Dia mendapatkan kekayaan, bisa. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, ya seseorang bisa ketika dia kaya dia lupa diri, dia lupa Tuhan sehingga dia terjerumus, jatuh. Dan kekayaan itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri sehingga itu yang menyebabkan dia jauh dari kasih karunia Tuhan. Dia berkata jangan berikan padaku kekayaan, supaya kalau aku kaya atau kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata siapa Tuhan itu? Ketika seseorang menjadi kaya, banyak yang lupa diri dan berkata ini aku loh, aku ini sudah kaya, sekarang apa yang aku mau semuanya aku bisa. Ya hati-hati ya, jadi saudara kita melihat di sini, ya Agur Bin Yake ini tahu banget, dia seorang guru yang bijaksana. Dia tahu kalau dia itu bisa jatuh karena kemiskinan, dia juga bisa jatuh karena kekayaan. Dan dia berkata kepada Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Ya semua orang itu sudah punya takarannya masing-masing dan kalau kita berjalan sesuai dengan takaran itu, maka kita ini hidupnya bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah jadi saudara sebaliknya kalau orang juga terlalu miskin, ya dia bisa menyangkal Tuhan, ya mencemarkan nama Tuhan, dia mencuri. Jadi ya itu tadi saya bilang kemiskinan itu tidak baik bagi jiwa manusia, tidak baik bagi ya terlalu miskin itu tidak baik, ya terlalu kaya itu juga tidak baik saudara. Jadi biarlah kita menikmati apa yang menjadi takaran kita. Dan saya juga percaya ketika seseorang diberkati menjadi kaya, itu sebenarnya kalau kita menyadari ya Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Bisa kita menjadi kaya bukan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri, tapi ada maksud Tuhan dibalik setiap kekayaan itu supaya hidup kita terus-terus-terus menjadi berkat. Memberi dampak bagi banyak orang supaya orang melihat Tuhan lewat hidup kita. Ya jadi hari ini saudara biarlah kita juga sama-sama memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya biar kita berdoa juga seperti Yage berdoa saudara kita berkata Tuhan, ya aku jauhkan ini daripada aku yang pertama kecurangan dan kebohongan. Yang kedua Tuhan jangan beri padaku kekayaan atau kemiskinan supaya kalau aku kaya aku tidak berkata siapa Tuhan itu, aku lupa diri. Sebaliknya kalau aku miskin aku tidak mencuri dan mempermalukan sama Tuhan. Berilah kepada kami Tuhan bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami, jadikan kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur dengan apa yang kami miliki, bukan dengan apa yang tidak kami miliki. Biarlah kami mencukupkan diri dengan apa yang ada supaya hidup kami terus ada dalam perkenanan Tuhan.